Al-Fatihah ya Saya kemarin lihat ada yang viral-viral Ngoreksi bacaannya Habib Umar Hati-hati tuh ya Jangan gak sopan tuh, beliau itu Ali hadith ya, Ali Quran Cucu Nabi, ilmunya banyak Jauh dengan saya tuh Jauh sekali Orang belum berilmu belum sampai Jangan ngoreksi yang sudah berilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One So Official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat, tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Oke teman-teman beberapa Waktu yang lalu Sempat viral, sempat ramai di Sosial media, orang-orang Yang mengkritik, yang menanggapi Yang menyalahkan Bacaan Habib Umar bin Hafiz Pada saat itu Habib Umar bin Hafiz Sedang bersapari dakwah ke Indonesia Salah satunya beliau datang ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Dan disana beliau menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Istiqlal tersebut Akan tetapi setelah Habib Umar menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Istiqlal Banyak sekali orang-orang yang mengoreksi Yang menyalahkan, yang menanggapi, yang berkomentar negatif Tentang bacaan Habib Umar bin Hafiz Katanya banyak yang salah, yang keliru, tidak sesuai dengan tajwid Bahkan makhorijul hurufnya pun tidak sesuai, tidak tepat dengan huruf-huruf yang dibaca oleh Habib Umar bin Hafiz Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang yang berkomentar Di Istiqlal itu kan ada imam tetapnya Yang suaranya bagus, yang bacaannya bagus, yang bacaannya fasihat Kenapa Habib Umar yang disuruh menjadi imam katanya Jadi sampai segitunya orang merendahkan, orang mengoreksi, menyalahkan bacaan Habib Umar bin Hafiz Nah pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan ceramahnya Ustadz Ali Hidayat Yang menanggapi bacaan Al-Fatihah Habib Umar bin Hafiz Langsung saja kita simak dan tonton videonya Al-Fatihah ya Saya kemarin lihat ada yang viral-viral itu ngoreksi bacaannya Habib Umar Hati-hati tuh ya Jangan gak sopan tuh, beliau itu ahli hadis ya Ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh Ya jauh sekali Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu Ya, contoh gini Ihdinasiratul mustaqim Yang kita baca kan Dari Hafiz, pakai sod ya Ihdinasiratul mustaqim Jelas? Hmm Ada yang gak bisa sod Bisanya pakai sin Gampang kok sod Kata anda orang Palembang Tapi di Aram itu ada yang gak bisa sod Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang dua hari Gak bisa Bagi orang Palembang gampang Ihdinasiratul mustaqim Sod Ihdinasiratul mustaqim Sin Tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa sod Bisanya sin Sod Sin Sod Sin Utbul ima walau bi sin Utbul ima walau bi sod Sod Dia sin Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin Dalam riwayat waras dan kolun dari nafi' Ihdinasiratul mustaqim Sin Apakah merubah makna? Tidak Maksudnya sama Cuma cara bacanya beda Ada yang gak bisa sin Gak bisa sod Bisanya zay Ada Maka turun riwayat pakai zay Ihdinasiratul mustaqim Maaf Saya waktu ngaji di Libya Saya ngambil beberapa riwayat Saya ngambil hafes Dan sedikit kolun dari Syed Dukali Yang ngambil riwayat waras dari Syed Ali Akhmar Beberapa ambil saya yang lain Itu guru saya cerita begini Nah katanya dulu Ada penghafal Quran Dua-duanya hafal Quran 30 juz Yang satu hafes Kita baca Yang satu kolun Libya baca Yang satu pakai Sod Ihdinasiratul mustaqim Yang satu pakai sin Ihdinasiratul mustaqim Dia ngaji pada guru yang sama Cuma baru ngambil satu riwayat Tapi yang jadi masalah Dia mengklaim itu yang paling benar Ketemu sama kawannya Kamu salah Harusnya pakai sod Yang sin bilang Ente yang lupa baca Harusnya pakai sin Akhirnya dua-duanya sepakat Kita datang ke guru kita Kita tanya mana yang benar Gurunya bijak sekali Kata syekhnya Ya bunayya ikhra Anakku baca Kata yang pakai sod Ihdinasiratul mustaqim Hasbuk cukup na Ente ikhra Kamu baca Dia baca pakai sin Ihdinasiratul mustaqim Hasbuk cukup na Kalian berdawa Antumamuhtian Kalian berdua salah Yang benar itu Ihdinasiratul mustaqim Pakai zay Gurunya pengen bilang Kalaupun merasa sudah pintar Jangan suka menyalah-nyalahkan orang Karena boleh jadi Orang yang disalahkan Itu punya alasan juga Yang ada itu Pelajari apa yang dia praktekkan Cari tahu Kalau ternyata salah Perbaiki dengan cara yang lembut Nabi Musa aja ke Firaun Kan caranya lembut Katakan dengan lembut Itu teman Antum Bukan Firaun Antum pun tidak lebih soleh Dibandingkan Musa Antum bukan Musa Dia bukan Firaun Kenapa Antum kasar Hah? Kenapa lu saling mencela? Ini yang paling hebat Ada yang gak bisa A Bisa pake E Terus A E E Tanta N T Anak Ani Apa gitu? Madrasa Madrasa Itu imalat Di Arab banyak Banyak Sekarang Sekarang kayak di Syiria Di Palestina Afrika Sebagian Pake E Semua Mungkin Betawi dari situ Sana dia Sama Betawi Bijaknya Allah Diturunkan Al-Quran Bisa dibaca Pake E Wadduha Kita Yang itu Wadduha Wallayni iza saji Ma wadda'aka Rabbuka Wa maqale Wa lalakhiratu khairul laka minal wule Wa lasawfa yu'atika Rabbuka fatar'di Antum ketawa Saya baca Wadduha Di kalangan masyarakat yang E Wadduha Ketawa dia Karena dia biasa pake E Itu namanya lahja Karena kita gak bisa paksa Alisan orang Kita bilang orang Palembang bilang sepeda Mampir ke Medan Kata Medan Sepeda Sepeda dengan sepeda Barangnya sama gak? Itulah perbedaannya Perbeda Jelas Oke Jadi kalau ada yang demikian Pelajari Jangan saling mencela dulu Ada yang gerakan Ada yang bacaan dan gerakan Seperti kunut misalnya Pelajari Kenapa ada kunut? Sebelum Itulah pentingnya kita belajar Jangan mudah menyalahkan orang Karena dalam bacaan pun itu kiraatnya banyak Ada kiraat sab'ah namanya Baik teman-teman Jadi jangan baru menguasai satu riwayat Dua riwayat Akan tetapi sudah berani menyalahkan bacaan orang lain Janganlah seperti itu Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat Begitu luas ilmu ini Begitu luas juga Kiraat-kiraat di dalam bacaan masalah Al-Quran ini Dan juga Ustaz Adi Hidayat tadi berpesan Ketika kita mendengar bacaan orang lain itu Agak berbeda dengan biasanya Maka jangan terburu-buru untuk menyalahkannya Untuk menganggap bacaannya itu tidak benar Kita pelajari dulu Apa yang dia baca Kiraat apa yang dia pakai Dan kalaupun kita tidak menemukan Riwayat dari kiraat yang sudah mashur Maka kita mengingatkannya dengan Kaulan layina Kata Ustaz Adi Hidayat tadi Jadi seperti itu teman-teman Jadi intinya teman-teman Kita harus bijak Harus berhati-hati Jangan mudah menyalahkan orang lain Apalagi Habib Umar ini bukan Orang ecek-ecek Bukan orang sembarangan Bukan kaleng-kaleng Habib Umar ini adalah ulama besar Beliau sangat luar biasa keilmuannya Ustaz Adi Hidayat pun mengakui Bahwa Ustaz Adi Hidayat pun Tidak ada apa-apanya Bila dibandingkan dengan Habib Umar bin Hafiz Maka oleh sebab itu Jaga akhlak kita Jaga adab kita Jangan suul adab Kepada para alim ulama Apalagi Habib Umar ini adalah Zuriah Rasulullah SAW Saya kira ini saja Pembahasan kita di video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh